Pemirsa Laksamana Yudho Margono hari ini dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Ayu siang akan kembali saat lagi, tetaplah bersamakan. Terima kasih. 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 nanti hingga saat ini kami juga masih menanti kehadiran dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penyematan tanda kepangkatan dan jabatan. Namun sebelumnya Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono memang sudah tiba di kawasan Istana Negara tadi setelah sebelumnya juga melaksanakan doa bersama di rumah dinasnya di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh pihak keluarga dan juga sejumlah pejabat utama dari TNI Angkatan Laut. Terlihat di lokasi ada kedatangan juga dari Pak Gogab Wilham 1, 2, dan 3 yang terus mendampingi Kepala Staff Angkatan Laut namun kami juga belum mengetahui apakah nantinya para pejabat utama dari TNI Angkatan Laut ini juga diperbolehkan untuk mendampingi dan melihat secara langsung prosesi pelantikan yang berlangsung di Istana Negara. Tentu kami juga masih menanti siapa-siapa saja jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga pejabat utama TNI Angkatan Laut yang akan mendampingi dan melihat secara langsung prosesi pelampikan Panglima TNI. Ya, Ratu Pram. Ya, Rakan Nadia Valery, terima kasih melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Kami masih menantikan informasi dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki pekan ke-10. Ya, Pemirsa, hari ini PM Jakarta Selatan kembali menggelar persidangan dengan agenda melanjutkan mendengarkan keterangan saksi. Berdasarkan agenda yang sudah dibuat Majin Sakim hari ini, lima terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua akan dipertemukan di ruang sidang utama. Rencananya Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan lima ahli diantaranya Farah Karo, ahli forensik, adik Firman Syah, ahli forensik, adik Setia, ahli digital forensik, Eko Wahyu Bintoro dari Nafis dan Profesor Muhammad Musofa, ahli kriminologi. Menurut jadwal, Ferdis Sambu, Putri Cenderwati, Riki Rizal, Kuat Power Variation Air Laser, akan mengikuti sidang pada pukul 9.30. Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdis Sambu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ferdis Sambu sehat hari ini? Baik, silahkan pindah di samping tempat duduk penasihat tukum saudara. Sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Cenderwati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri sehat hari ini? 798 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Atas nama sidang perkara nomor 798 atas nama terdakwa Ferdis Sambu